Satuan Tugas Antipolitik Uang Partai Nasdem Lampung Tengah melaporkan sejumlah kecurangan dan pelangkaran ke bawah seluruh Lampung Tengah. Pelangkiran ini dilakukan tim pasangan calon kepala daerah nomor urut 02 Musa Ahmad dan Ardito Wijaya. Memasuki Hamin II pencoblosan pasangan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah semakin marak pembagian sejumlah uang yang dibagikan kepada masyarakat oleh tim pasangan calon yang akan bertarung dalam kontes pilkada. Satuan Tugas Antipolitik Uang Partai Nasdem melaporkan sejumlah kecurangan yang dilakukan paselon nomor urut 02 Musa Ahmad Ardito Wijaya ke bawah seluruh Lampung Tengah. Laporan tersebut berdasarkan temuan tim Satgas Antipolitik Uang yang menemukan tim paselon 02 membagikan uang di tujuh kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Menurut Ketua Antipolitik Uang Partai Nasdem Lampung Tengah, Misuan Rodi, pembagian uang di Tapan Pilkada ini merupakan kejahatan yang mencederai demokrasi. Dari Satgas Antipolitik Uang Partai Nasdem ini sudah melaporkan tujuh kasus tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dan hari ini sepertinya ada lagi beberapa kecamatan, sepertinya empat kecamatan. Dan perbuatan paselon 02 ini benar-benar sangat masif sehingga mencederai demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah ini. Atas pelanggaran pilkada tersebut, tim Satuan Tugas Antipolitik Uang meminta bahwa seluruh Lampung Tengah menindak tegas sesuai dengan aturan agar paselon lain yang bertarung dalam pilkada mendapatkan keadilan. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Dejo Iswan, Metro TV Lampung.